Hai guys selamat datang di channel djb Halo TWS earbuds tipenya GT1 Opsur ini GT1 disini sudah memakai prosesor dari Qualcomm aptx dan sudah memiliki berbagai banyak fitur jadi salah satu top of the line untuk level entry wow jadi level entry di harga Rp200.000 dengan spek yang luar biasa ini ciri khas dari Xiaomi pastinya disini sudah APTX AAC dual HD codec jadi intinya memiliki hasil suara seperti CD quality namun pastinya suara ataupun soundnya format sudah sudah support untuk masih mendapatkan hasil yang maksimal TWS2 channel master select switch ada baterai sampai 18 jam dan sangat ringan 3,9 gram nanti kita cepat timbang disini jadi revealing lossless sound as great as CD level tapi pastinya harus mencari untuk format yang sesuai yang bisa support yang selesai tidak ada nanti saya bakal tes biasanya dari orang-orang mendengarkan yang itu dari YouTube nanti kita cek disini untuk 7,2 mm one by diagram jadi untuk hasil suaranya harusnya bagus kita coba cek lagi ini dia chipsetnya memakai Qualcomm Bluetoothnya sudah 5.0 di sini sudah ada MasterStrafe di sini sudah DSP plus CVC jadi clear talking oke sudah ada IP support waterproof ups di sini sensor lanjut di sini sudah pressure frites control kalau latency immersing yourself ya pastinya namanya TWS2 ada kelemahan latensinya cukup besar untuk main game pastinya masih belum disarankan lebih baik memakai yang kabel itu memang khusus untuk gaming Oke lanjut kita untuk pairingnya pastinya Bluetooth dinyalakan dan kita unbox dulu Oke kita unbox dulu untuk bagian boxnya di bagian samping ada scan barcode nya fitur-fitur yang diunggulkan Oke seperti ini fitur diunggulkan smart touch jadi untuk bagian touch nya sudah perlu ditekan yang panjang hanya dengan sentuhan di sini untuk fitur lainnya charging nya estimasi sekitar 1,5 jam baterai nya Oke apa saja yang didapat earbuds eartips charging case charging cable user manual masuk saja kita unbox dulu dari mana ini unboxnya dari atas coba kita buka dulu dan kita slide seperti ini bagian box dalamnya warnanya hitam ya cukup simpel dan ini juga cukup compact ukurannya untuk manual booknya ya ada dalam bahasa Inggris jadi gampang ataupun bisa memakai Google Translate untuk terjemahkan ke bahasa Indonesia oke user manual ada lengkapan yang lainnya di sini ada bagian tipnya ada ukuran yang coba kita lihat ukurannya ukurannya ada yang kecil ada yang besar lanjut di sini untuk kabelnya memakai ya masih memakai micro USB sayang sekali ini masih micro USB bukan USB type C coba kita buka disini ada logo Hilo nya di bagian belakang ada keterangan model untuk charging nya nanti kita coba charge seperti apa oke kita coba charging dulu disini ada indikatornya di sini ada indikatornya warna merah jika sudah kelar nanti harusnya warnanya biru atau hijau nanti kita coba nanti saya bakal cek lagi saat charging sudah full kita coba buka bagian dalamnya seperti ini oke sambil kita baca dulu manual booknya sampai charging oke jangan sampai kena hujan jangan dipakai saat hujan juga dibersihkan selalu dikeringkan tempat yang kering pastinya factory setting disini ada caranya jika tidak bisa berfungsi di mic keep touching both earbuds dua-duanya ditekan selama 16 sampai LED bling red and white for 3 times oke jika audio only output from single earbuds reset earphone oke direset problem in charging jadi jika ada problem di charging ini jadi harus dipasang pakai lagi harusnya ini tipsnya sebelum dipakai oke di sini ada stiker yang harus ditempat dulu lepas power on keep touching panel for 2 seconds sampai glow warna solid warna hit putih power off juga ditekan sampai solid red warna yang merah oke ignore call sekali pencet 1 detik oke ada stereo mode ada mono mode nya juga caranya parameter function jadi banyak sekali tergantung dari tekanan yang ada oke jadi untuk masuk ke stereo mode diangkat dua-duanya untuk masuk ke mono taruh satu jadi dia akan mono secara otomatis oke ini untuk instrument manual nya sudah dibaca kita sekarang coba kita cek dulu kita angkat dua-duanya wuhh ternyata ini belum diangkat jadi belum charging tadi jadi harus dibuka dulu bagian stiker nya jadi stiker ini dibuka bisa charging saya tidak lihat tadi oke saya akan coba buka dulu dan saya akan taruh kembali masuk ke case nya coba untuk charging oke jadi lampu indikator ini tetap menyala walaupun tadi di dalamnya tidak charging ya di sini ada indikator nya baru dia charging oke kita tunggu sejenak sampai charging nya lumayan oke sekarang kita coba angkat dua-duanya oke di sini ada indikator nya warna putih hanya satu saja yang berkedip kita coba masuk ke bluetooth jadi dari handphone kita masuk ke menu bluetooth tekan available devices di sini yang terdetect plus R yang sebelah kirinya tidak terdetect sepertinya coba kita konekkan dulu yang R nya oke baterai nya 2% seperti ini baterai nya yang tidak memungkinkan untuk masuk koneksi kita coba charging lagi oke sekarang sudah charging sekitar 5 menit kita coba angkat jadi yang di sini terkonek warnanya R jika mau konek ke yang sebelah kiri yang left jadi kita tekan sekali dia akan konek oke sekarang kita coba play masuk ke youtube masuk ke youtube kita coba membesarkan suaranya coba ini suara yang kiri ini yang kanan ini saya tadi benar ini saya angkat yang kanannya ini yang kirinya ini yang kanannya oke jadi suaranya jelas jernih kita coba untuk bass nya wow bass nya juga oke ini ini buat yang paling oke di kelas 200 ribu suaranya bagus terus koneksinya cepat tinggal dari tahan baterai seperti apa namun ini memang lebih ke arah clarity suaranya bukan yang ke arah bass jadi teman-teman yang suka bass ini ya seperti harus di skip kecuali bisa dimainkan di equalizer namun untuk bawaannya ini suaranya sangat ya jadi lebih ke arah treble ya tapi oke bass nya masih ada clarity nya sangat baik jadi ini untuk voice sangat oke sekali oke sekarang coba kita tes untuk pobot nya 3,6 yang kanan yang kiri 3,6 ya sama oke demikian untuk unboxing tes earbud HILU GT1 Plus impresi nya sangat bagus tidak ada kendala tinggal daya tahan baterai nya seperti apa ataupun tadi saat charging awal bisa dilihat 5 menit dan dapat sekitar naik dari 2% tadi dari 2% kita coba tes lagi untuk bluetooth nya disini kita angkat dua-duanya dia akan otomatically connecting baterai nya tadi sampai 18% jadi ya oke jadi 5 menit cukup mendapatkan 18% tinggal charging lagi seberapa lama saat charging nya terima kasih telah menonton soal bantu channel tombol like klik tombol subscribe klik tombol lonceng untuk notifikasi dan balik lagi jika ada pertanyaan bisa terus kolom komentar jika ditambah sampai terus kolom deskripsi dan follow IG Facebook kami di datang jual beli terima kasih terima kasih terima kasih